Halo guys, kembali lagi di channel Dory Ito disini. Di video kali ini, aku bakal review mobil listrik yang viral di Indonesia lho. Oke, kali ini, aku bakal review Dolphin, ya ini lagi viral juga kan gara-gara baru masuk Indonesia. Jadi gas kita lihat mobilnya. Oke, jadi mobilnya kayak gini guys. Bentukannya emang lucu banget sih Dolphin ini. Di dunia aslinya, juga ada warna pink. Untuk 3D-nya untuk mobil keluaran yang cukup baru udah bagus kok guys, aku gak ada komplain atau apa. Jadi ratingnya aku kasih di 5 ya. Oke guys, sekarang saatnya tes akselerasi nih. Untuk akselerasinya, karena ini listrik pastinya instan banget. Dan untuk penaga listriknya ini, lumayan enak guys. Gak terlalu over gitu. Untuk top speed-nya di 160, cukup lah ya buat tol atau di kota-kota. RAM-nya juga ya cukup aja sih. Handlingnya untung gak terlalu melintir, tapi tetep ada melintir, ya guys di speed tinggi. Jadi ratingnya aku kasih di 4. Untuk radius putarnya, radius mobil ini cukup kecil ya guys. Ukuran compact cocok buat kota-kota, jadi ratingnya aku kasih di 5. Untuk aksesorisnya hanya atap aja, ya guys di Dolphin ini. Oke, kira-kira mobil ini bisa gaya nanjak pake transmisi di. Agak berosot dikit, jadi harus ke kanan-kiri gitu guys biar bisa naik. Tidak menyarankan guys untuk stop and go. Oke guys, apakah si Dolphin ini, worth? Menurutku mobil ini, worth 8 aja kok. Kendaga motor listriknya, sangat lebih dari cukup. Dan top speed-nya juga masih oke, kalau harus ke tol. Tapi emang kurang ditanjakan, bukannya gak bisa. Tapi emang perlu effort. Jadi mungkin sampai segini dulu aja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.